Gue sendiri tidak, gue mengamati, tapi gue tidak membeli NFT, karena gue nggak percaya dengan NFT loh. Anyway. Kenapa lu nggak percaya? Welcome to Talk2Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue, Andri. Dan untuk guest episode kali ini, gue kedatangan sekali lagi. Ini founder dari Finansialku, Melvin Mumpuni. Apa kabar, bro? Baik, bro. Apa kabar? Sehat? Sehat, bro. Lalu, long weekend kita recording. Nah, episode kali ini gue sengaja ngundang Melvin nih, gue pengen ngobrolin yang lagi sedang rame diperbincangkan, bro. Karena banyak orang kehilangan duitnya di sini, bro. Tentang koin Luna nih, bro. Koin kripto Luna. Waduh, bro. Itu gimana ceritanya, bro? Bisa dalam, itu berapa hari ya? Nah, itu bisa sampai loss 98 ya? Kalau nggak salah ya, 98 persen ya? Iya. Itu kan gila. Banyak dasar sesu sih, bro. Itu katanya kayak dasar sesuanya yang gue denger, itu kayak namanya Soros Attack. Jaman dulu lah, kayak 98-nya kita Indonesia. Terus ada yang bilang katanya nge-short dalam jumlah gede. Ada fun-fun manajer gede yang nge-short, pasang posisi short. Ya, banyak hal ya, bro. Tapi, satu hal yang kita bisa belajar sih menurut gue ya, bro. Di akhirnya, kripto yang katanya seperti itu, orang-orang bilang to the moon, to the moon, ya ternyata bisa hancur-hancuran seperti itu. Ya, kenyataannya, ya itu faktanya. Jadi, sekarang kita sama-sama belajar lah. Ada pro and cons. Cons-nya itu bisa minus sampai 90. Berapa kemarin? 98 persen atau 99 persen? Kurang lebih angkar sih, gitu. Ya, berarti kalau seseorang itu punya uang 1 juta, minus 99 persen, berarti kayak sisa seribu mungkin. Iya, kan? Jadi, teman-teman yang dengerin podcast, kalau misalpun memang mau beli kripto, apapun itu, ya you know the risk. Ya, in a way, aku tahu sih, ada kemungkinan profitnya gede-gedean, gitu ya. Tapi in a way, ada satu lagi, yaitu risikonya bisa seperti yang kejadian ke Luna itu. Iya, iya, iya. Tapi gini, bro, ya. Kan kalau kita lihat, Luna ini kan salah satu, kata pemain kripto ya, salah satu kripto yang stabil lah. Yang, ya, bukan kripto kaleng-kaleng, bukan kripto yang baru muncul. Tapi ternyata bisa kayak begitu juga, ya? Hmm, seharusnya sih, seharusnya sih, kan ada dua macam ya, ada yang di cover sama USD sama yang enggak, tapi at the end, dua-duanya kena loh. Stable coin-nya kena, yang enggak stable coin-nya, atau alternative coin-nya itu kena. Ya, gue juga cukup amazing, dengan kejadian yang kemarin itu, gue belajar satu hal baru, gitu. Ternyata stable coin itu bisa, bisa seperti itu, gitu. Walaupun gue enggak setuju dengan kripto, tapi gue berpikir stable coin itu masih it's okay, gitu. Tapi kenyataannya, faktanya, ya, seperti itu, bro. Karena gini, gue kan sebenarnya enggak ngerti-ngerti amat, tapi gue baca-baca lah ya, gue mau coba memaham ini. Karena kan sebenarnya proyek coin Luna ini kan, mereka ada bikin stable coin-nya itu kan, yang katanya dikonekin dengan nilai USD nih, USD. Jadi mereka pengen supaya satu coin-nya itu sama dengan satu dolar USD. Ya kan? Kalau gue baca, gue ngeliatnya, wah ini kayaknya emang si pembuat coin-nya nih, memang punya niat baik nih, supaya harganya enggak jatuh lah. Ternyata, ya kenyataannya, ya gitu ya, ambruk ya. Gila sih itu. Ambruk, ambruk. Ambruk-nya gak main-main lagi kan? Dua-duanya ambruk loh, bro. Iya, iya, iya. Dua-duanya masalahnya ambruk. Iya. Oh, itu. Iya, dua-duanya ambruk. Makanya gue bicara, faktanya itu enggak, ya bahaya lah, ada faktor risiko sebesar itu gitu. Nah, cuman gini, bro. Kalau misalnya coin-coin lain dah ya, let's say Bitcoin, Ethereum gitu, yang juga coin-coin dengan market cap gede ya, berarti kan bisa jadi juga ada kemungkinan kayak gitu, bro. Enggak ada yang bisa menjamin, kan? Apalagi ini suatu barang yang enggak bisa lu pegang kalau kita compare sama saham, setidaknya, saham ada perusahaannya, kan? Lu tahulah, ada perusahaannya kalau dia punya produk, produknya lu bisa lu lihat, lu bisa lihat, atau kalau jasa, lu bisa lihat jasanya, kan? Tapi kan ini, apa yang lu pegang, bro? Ya, enggak usah, enggak usah kripto ya, bro ya. Kemarin ketika, enggak usah kripto nih, enggak usah ngomongin kripto. Misal nih, kemarin tuh pas waktu pengumuman kemarin tuh, juga emas juga turun banyak loh, bro. Ya, oke. Emas turun banyak. Emas tuh turun banyak. Tapi kan NFT masih bisa pegang barangnya, bro. Ya, iya sih, iya sih. Makanya gue enggak terlalu, gue tuh mempelajari kripto, tapi semakin gue belajar, semakin kesimpulannya gue tuh, makin, makin, makin apa ya, gue makin tidak memahami gitu. Ini tuh konsepnya itu, arahnya tuh mau seperti mana. Misal contoh ada orang yang bilang, ini bisa to the moon gitu. Nah, kalau udah, yang challenge pertanyaanku adalah kayak, apa nih yang menyebabkan harga itu bisa naik, signifikan? Kenapa? Kenapa kok harganya bisa naik signifikan gitu? Misal nih ya, contoh nih, sesimpel kayak gini, kalau emas, kenapa kok harganya naik? Ya, dari faktanya ketika inflasi naik, emas kecenderungannya naik. Dari zaman dulu kita kecil kan dikasih tau juga kan, kalau misal inflasi naik, harga-harga naik, ya emas ikutan naik gitu kan. Ya, itu fakta, kalau yang kripto ini, tidak seperti itu. Ya, mungkin bitcoin bisa seperti itu ya, mungkin ya, tapi untuk alternatif coin, tidak seperti itu sebenarnya. Banyak, selain, selain, selain luna juga banyak yang turunnya agak-agak dalam loh bro, selain luna, anyway. Ya, kemarin, kemarin makanya aku merhatiin, wah ternyata yang minus, gak cuma satu doang nih, banyak banget nih. Gue kemarin sempet baca ya, ini ada hubungannya gak sih bro, dengan inflasi juga di Amerika sana, dan Fed itu kan lagi naikin suku bunga ya di sana ya, itu ada korelasi gak sih dengan kripto ini sebenarnya? Sebenarnya korelasinya lebih ke ini ya, karena, jadi ceritanya gini, inflasi itu naik, harga-harga barang itu di Amerika naik, walaupun kemarin itu sempet turun dikit ya, waktu yang pengumuman minggu ini, atau ya minggu kemarin. Nah, itu kenapa? Karena suku bunga mulai dinaikin. Nah, kalau udah kebijakannya itu ada kebijakan pengetatan gitu, pengetatan ekonomi, atau tightening gitu, jadi ketika uang-uang itu semua diserap lagi ke bank, ya suku bunganya naik, ya jadi orang-orang itu lebih mengurangi aset-aset, atau investasi yang risiko tinggi. Karena apa? Karena suku bunganya udah mulai bagus, ya mendingan daripada semuanya dihajar ke, aset-aset yang berisiko tinggi, kenapa enggak sebagian kembali ke tempat yang lebih aman, return-nya toh juga udah lumayan bagus sekarang ini. Nah, tadinya dipikir gitu. Dan itu sebenarnya reaksi yang normal aja, kalau di industri sebenarnya ya emang akan kejadian seperti itu. Itu udah diprediksikan seperti itu oleh ahli-ahli ekonom. Nah, yang jadi tantangan juga yaitu, ya karena uangnya berpindah, ya kan uang itu kan kayak move aliran gitu kan, dia kan ngalir gitu, dari satu tempat ke tempat lain gitu. Ya pas aja ini pindah dari tempat yang satu ini, pindah ke tempat yang lain. Nah, cuman untuk yang Luna kemarin itu, ya itu istilahnya kayak kena soros attack gitu. Jadi semua orang pada sel, ya udah deh, gitu. Iya, dan gue enggak tahu ya itu bener atau enggak, tapi di beberapa media diberitakan kalau ada yang penuh diri gara-gara duitnya hilang di Luna ini. Ya, mungkin ada yang mempertaruhkan banyak uang di situ ya. Jadi, ketika enggak bisa menerima dengan loko-lo gitu ya, enggak kuat gitu. Ya, mungkin ya. Ya, tapi kita belajar lah ya. Orang-orang Indonesia belajar lah ya, kalau misal crypto things kan bisa jadi bagus banget, atau bisa celek banget, ya. Makanya ya, be wise gitu ketika berinvestasi. Oke. Bagaimana dengan NFT, bro? NFT juga trennya lagi turun nih. Hype-nya udah hilang ya. Iya nih, bro. Gue sendiri tidak, gue mengamati, tapi gue tidak membeli NFT, karena gue enggak percaya dengan NFT loh. Anyway. Kenapa lo enggak percaya? Sedangkan banyak orang, public figure, centang biru yang mengganti profile picture mereka di social media mereka dengan ya itulah gambar-gambar, apa sih? The Bore App ya, atau gambar-gambar dari NFT nih, bro. Kenapa lo enggak percaya dengan NFT, bro? Ya, gue tipikal kalau yang beli, ya beli yang gue tahu ya. Kode gue berusaha memahami, gue berusaha, apa namanya, mencoba mempelajari lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, tapi enggak dapet, enggak dapet why-nya gitu. Unless cuma satu, itu adalah untuk gambling. Nah, udah. Ya, karena, honestly, ya itu untuk, atau istilahnya spekulasi lah, harganya bisa naik, atau bisa turun gitu kan, ya kan. Sama aja, bro. Kayak lo punya, apa ya. Ya, cuma dulu, ada kan komunitas-komunitas tertentu yang suka batu aki, atau komunitas yang suka dengan, ikan lohan, atau ikan duang, dan lain sebagainya kan. Dari dulu gue, dari dulu gue, kalau misal berspekulasi di situ, tidak pernah berhasil, bro. Makanya, kayak, kayaknya enggak cocok deh, kalau gue beginian. It's not, ya bukan berarti, itu jelek ya, bro. Maksudnya, gue tidak mengatakan, itu jelek. Tapi, saya tidak cocok di situ. Oke. Sah-sah aja, kalau ada yang ngomong itu bagus, ya sah-sah aja gitu. Tapi kalau misal, menurut gue, enggak deh. Buat gue enggak. Oke. Jadi, basically, ini hanya bisnis monkey? Atau apa? Enggak bisa ngomong gitu juga sih, Karena, karena, nasibannya yang gue enggak tahu ya, jadi gue enggak bisa ngecat seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, kalau ngelihat fenomenanya gini, kalau di Indonesia kan mungkin rame, gara-gara, ini ya, ceritanya, Gozali Everyday, itu kan, orang akhirnya ikut-ikutan. Oh, iya. Dengan NFT. Mulai bikin juga, ya walaupun waktu itu, jeleknya adalah orang, ya itu, ngepost gambar-gambar sampah, enggak jelas gitu, di open sih kan. Tapi gini sih, gue sebenarnya ngelihat ya, kan gue juga pernah, ini ya, gue pernah nanya teman gue yang main NFT, dia bilang sih sebenarnya, ini bagus buat para kreator, terutama yang ini, yang gambar, yang suka gambar, yang suka ngelukiskan, lu bisa menjual karya lu, dengan, ya at least lebih dihargai lah, ya walaupun sebenarnya, gue juga agak bingungnya gini, kan lu taruh di situ, bener ada harganya kan, tapi kan sebenarnya, kalau ada orang mau comot gambar lu, dengan hanya save as aja kan, bisa aja kan bro, tanpa perlu, dia membeli kan, ya walaupun mungkin, gak ada harga, tapi kan, dia punya lah, kan kadang-kadang kan, ada orang kayak gitu kan, yang penting gue punya nih, masalah gue bajak, gue colong, atau gue ambil save doang, ya gak masalah kan, nah tapi sekarang dengan ngeliat, trennya turun seperti ini, ya gue jadi ngeliatnya juga gini sih, ya itu tadi, kita itu cuman hype doang, kayak tadi lu juga bilang, ini cuman sekedar, kayak batu akik, atau ikan lohan, atau mungkin, kalau ini ya, contoh kasusnya kayak, Clubhouse lah, Clubhouse juga rame kan, di sebulan pertama doang, abis itu hilang ya kan, udah gak ada lagi orang yang mati gitu, gak sustain jadinya kan, gak bisa lu bergantung sama, satu platform gitu doang jadinya kan, betul, betul, jadi, ya betul bro, kayak gitu, terus Skoda kayak, misalnya NFT tuh mungkin lebih cocok, kalau lu bayanginnya, sama seperti kayak lukisan gitu, yang bener-bener lukisan, lukisan orang lukis gitu, ada lukisan yang harganya naik terus tuh ada bro, tapi ada juga yang harganya naik tuh bukan, coba kalau lu perhatiin, atau mungkin karya seni, karya seni patung, atau mungkin juga jam, jam tuh ada yang harganya mahal, terus naik terus tuh ada, tapi ada juga yang stabil lama, bagaimana yang naik, kalau lu tiba-tiba naik gitu, ada ya seperti itu, jadi, kalau aku lebih mengkategorikan, itu tuh lebih ke kolektibel item ya, atau apa ya, ya kolektibel item, sesuatu yang lu koleksi gitu, barang-barang koleksi gitu, dan barang koleksi memang punya market yang nice, gak semua orang bisa menghargai dengan harga yang sama, kemudian juga untuk komunitas tertentu, harganya bisa sesuatu yang bagus banget, tapi buat orang lain bisa jadi gak bagus banget gitu, contoh sesimpel kayak kartu basket, atau mungkin juga, ya kan, zaman dulu ada kartu basket, atau mungkin ada hot wheels, ya kan, ada yang rare, dan harganya mahal, tapi ada juga yang rare, tapi harganya gak mahal, macam-macam tuh jenisnya kan, ya itu namanya, gue kategorikan lebih ke kolektibel item, gitu, nah kolektibel item itu agak susah untuk di value, kalau bukan orang yang beneran ngerti, paham bisnisnya itu. Betul, betul, gini, gue kan dulu juga koleksi jersey bola ya, original nih ya, bukan yang KW, kalau yang KW ya, percuma lu koleksi juga ya, harganya memang gak ada harganya lah, jadi dulu tuh pernah, ini gue ngomong case di Indonesia, di Indonesia tuh pernah ada satu masa tuh, jersey bola itu ya, punya nilai dengan keunikan, dan kelangkaannya masing-masing ya, apalagi kalau dia timnya itu, atau pemainnya itu, memang punya sesuatu yang spesial lah, let's say misalnya, MU, Man United pas lagi treble winner ya, tahun 99, wah itu kan jersey yang mereka pakai pas lagi final Liga Champion itu kan, langka banget, dan akan dihargai pasti lebih mahal, iya kan, betul, betul, dan para kolektor sepakat, harganya lebih mahal, karena ada momennya di situ kan, iya, nilai histori, iya, ada nilai historinya di situ, nah, tapi, di Indonesia, tahun 2013 ya, kalau nggak salah, harga jersey bola original itu, entah bagaimana, ambruk bro, iya, kenapa ambruk, karena begini ternyata, waktu itu ada, ini lah ya, toko retail, salah satu toko retail terbesar di Indonesia lah, tanpa gue perlu menyebut merek, yang juga jual jersey bola original ya, tapi kan mereka jual jersey, biasa kan yang lagi sedang, musim berjalan, ketika musimnya udah abis, biasanya kan musim depan, tim-tim itu ganti jersey baru ya, ganti jersey baru, model baru, warnanya juga, ya pasti modifikasi juga beda-beda, walaupun tetap warna klubnya sama ya, masalahnya, mereka punya stok banyak, ya kan, mereka punya stok banyak, belum kejual nih, akhirnya di obral lah, sampai 70-80% diskonnya bro, can you imagine, satu jersey yang tadinya harga, waktu tahun 2003, sekitar Rp. 600-700 ribu, dijual sekitar Rp. 120 ribuan, satu barang, original loh bro, waduh, di obral sebegitu banyak, nah akhirnya, orang-orang pada, tau nih, ada jersey kita bisa beli, dengan harga segitu, walaupun, mungkin jerseynya ya, memang jersey terbatas musim itu aja ya, karena kan memang mau bersihin, stok di gudang aja kan, akhirnya, membuat banyak orang yang, akhirnya mulai nyemplung ke jersey, dan jumlahnya banyak, berpikir, oh, ternyata harga jersey original itu, gak mahal ya, cuman segituan doang, dan akhirnya bro, jersey-jersi yang punya momen tadi, yang ada histori tadi, rusak, ancur-ancuran bro, gak ada lagi orang yang, mau beli jersey dengan harga, 1 juta atau 2 juta lagi, gak peduli itu juara, lagi juara liga ke, atau apa, pokoknya tau jersey, oh ya 200-300 ribu aja, udah paling mentok, gue udah tau nih, nah itu di Indonesia, makanya kalau sekarang di Indonesia tuh, untuk jersey collectible itu, jadi kurang, karena ya itu tadi, pernah ada sebuah momen, dimana harga itu dibanting-banting ke bawah, yang dilakukan sama retailer, makanya jadi rusak ya, jadi rusak, gue gak bisa menyalahkan, di sini ya, di pihak retailer juga, karena mereka kan retailer, mereka kan jual barang kan, emang harus keluar masuk, mereka kan gak peduli kan, tentang collectible item, atau apa-apa itu, mereka taunya itu, ya memang barang yang harus dihabisin, ya stoknya kan, tapi ketika gue ngeliat NFT ini bro, ketika ininya turun, ya balik lagi ya, karena ya tadi gue lalu bilang, sepakat memang harganya, sudah tidak seharus, tidak seperti itu lagi, dan akhirnya, ya lu mau keluar-keluar, harusnya lebih mahal lebih mahal, akhirnya gak bisa, karena kan balik lagi supply and demand ya. Betul, 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 betul. Nah itu bro, kalau apa namanya, ya itu, itu salah satu hal yang menjadi, waktu gue mempelajari, crypto dan lain sebagainya itu, blockchain dan lain sebagainya, khususnya untuk cryptocurrency itu, itu salah satu yang jadi gue pertanyakan, mungkin gak sih, itu tuh langsung di-sell abis-abisan gitu, terus kalau ada siapa yang bisa nahanin harga dan lain sebagainya gitu, karena desentralis kan, gak ada yang menguasai satupun gitu, itu mungkin gak, dan lu bayangin gak, kalau misal ada, misal, misal nih ya, ngayal aja gitu, ada negara yang pegang cryptocurrency gitu, sebagai salah satu mata uangnya, atau devisanya gitu, kejadiannya kayak yang luna kemarin apa, gak serbentuk. Bisa ambrok. Gak kayak, atau negaranya gak kayak, bisa ambrok satu negara itu, ngeri banget. Ya, makanya itu aku bilang, itu jadi salah satu concernku gitu, ketika, ketika, makanya, kalau aku tipikal gini bro, kalau misal, gue gak setuju dengan konsep A gitu, gue tuh biasanya akan baca research, yang mendukung research A, yang kontra dengan, dengan sutu pandangku gitu, karena aku pengen tau, sutu pandang orang lain, itu apa nih gitu, karena, ya, semakin ada usia, gue tuh semakin lebih konservatif kan. Pasti bro, kita akan berpikir jauh lebih banyak bro, untuk melakukan sesuatu bro. Gue gak tau, gue gak tau ya, lu dulu suka main ke Dufan atau enggak ya, mungkin kita dulu, pas main ke, gue dulu main ke Dufan, gue main apa aja, gue hajar semua permainan, sekarang gue mikir bro, aduh gue mau rekal lintar, kok ngeri ya. Untungnya gue terakhir masih berani sih, untuk alih lintar. Wah, gak ada gue, gue sekarang meninggal usah deh bro, ngeri gue, entah kenapa gue overthinking, karaman gitu-begituan. Beli insurance aja bro, aman. Ya tetap aja bro, kalau mati yaudah kan gak dapet apa-apa. Beli love insurance. Iya, bener sih, makin bertambahnya umur, biasanya kita makin konservatif sih, lebih berhati-hati lah ya. Jadi, pertimbangannya banyak gitu. Jadi makanya, untuk stay, stay, apa namanya, stay relevant, ya mau gak mau, harus baca lebih banyak lagi, yang untuk, nyangkau, cara berpikir gue gitu. Kalau misalnya, gue tadi gak setuju, ya gue harus banyak research yang setuju. Jadi gue ngerti nih, orang lain berpikir seperti apa gitu. Karena kan belum tentu, pendapat gue benar gitu. Jadi makanya, harus diimbangin. Tapi semakin gue baca, semakin gue, gue belum menemukan jawaban kayak, ini kenapa harganya harus naik gitu. Itu, itu yang, itu yang, itu yang gue, gue masih belum menemukan gitu. Karena sekarang gini bro, coin, itu tuh yang bisa bikin tuh banyak banget. Sekarang coin tuh banyak banget bro. Iya, bener. Sebenernya orang mau bikin coin sendiri tuh bisa kan? Gak perlu repot-repot ini sebenernya. Iya, memang bitcoin sendiri jumlahnya terbatas betul. Itu fakta. Gak bisa dibungkirin. Itu fakta. Tapi ada banyak coin yang lain gitu. Nah, beda sama dengan logam yang diciptakan Tuhan. Di dunia kan logam ada banyak ya. Ada besi, ada perak, ada emas, ada macam-macam lah ya. Seng, dll. Tapi dunia mengakui kalau misalnya logam mulia itu ya emas. Dan tidak ada negara lain atau manusia lain yang bisa menciptakan emas. Karena emas ciptaan Tuhan. Dan itu limited. Nah, kita gak tahu nih, apakah nanti ke depannya ada another coin yang sama kuatnya seperti bitcoin gitu. Ada gak sih? Apakah bitcoin tempat privilege karena dia yang pertama kali, yang mungkin awal-awal dia muncul gitu kan. Ada tiga dulu, ada bitcoin, ada ethereum, terus kemudian ada, apa sih, L, apa ya, XRP ya, XRP, netcoin gitu. Nah, apakah itu akan jadi, jadi coin yang, jadi coin yang privilege gitu. Karena dia pertama-tama muncul atau apa gitu. Nah, itu yang jadi, jadi pemikiranku kan. Karena kalau, menurut gue ya, kalau misalnya kita mau beneran investment, ya invest itu dengan uang itu yang serius gitu. Gak cuman, ya sorry tuh saya, yang gak cuman iseng-iseng cemplungin dikit-dikit gitu. Itu kan gak akan maksimal hasilnya menurut gue. Betul. Dan gue ngeliat juga sebenarnya, kripto ini rentan sama penipuan ya. Lu nonton yang di Netflix gak sih, yang trust no one gitu? Ya pasti lah ya, kalau sesuatu yang baru, pasti akan ada banyak penipuan. Tapi, gue sih tidak, tidak berpikir jeleknya ke sana sih, tapi lebih berpikir kayak, ini secara, secara financial tuh, is it oke atau enggak gitu. Jangan, jangan kayak gini, maksudnya gini, karena orang lain, karena orang lain beli, kalau dah lu ikut-ikutan gitu. Intinya itu aja. Lu ketika lu beli, ya kenapa lu beli gitu. Sama seperti dulu kalau dulu waktu gue bikin tesis gitu kan, diuji sama dosen gue, kenapa lu bikin metode SWOT analisis gitu? Apakah karena semua orang menggunakan SWOT analisis, kadang lu pakai menggunakan strategi yang sama, atau metode yang sama gitu? Enggak kan, tidak harus seperti itu dong. Nah, makanya, ya itulah cara berpikir itu yang gue kasih tau ke orang-orang, intinya gini, kalau orang lain beli A, bukan berarti lu harus beli gitu. Ya enggak harus gitu, kenapa harus gitu? Kalau memang cocok untuk lu ya enggak apa-apa. Tapi kalau lu enggak cocok ya jangan dipaksain, kenapa harus gitu. Iya sih, benar-benar. Tapi ada masalah ya, enggak semua orang tuh bisa berpikir seperti itu, bro. Kalau misal sama-sama mau just kayak spekulasi gitu ya, ya beli pada saat ancur kayak gini dong. Terok aja ya harga lagi, pas lagi ancur-ancuran ya siapa tau naik ya kan. Ya itu kan namanya spekulasi kan, tanpa ada perhitungan yang macam-macam ya, ya untung-untungan gitu. Tapi kan gue juga enggak menyarankan berspekulasi gitu. Gue lebih prefer gini, lu mendingan kerja yang benar, lu planning, punya plan yang jelas, lu mau ngapain, lu invest aja. Pelan-pelan aja enggak apa-apa. Daripada lu spekulasi hilang, spekulasi hilang, spekulasi hilang, wah isinya nanti uang lu enggak makin bertumbuh, malah makin susut nanti. Takutnya gitu. Makanya gue enggak terlalu setuju dengan spekulasi ketika kita, ya spekulasi, taking a risk boleh, tapi kalau kata Sandiaga Uno tuh, waktu itu pernah sepanggung dia bilang, ambil risiko tapi yang kemanage gitu, yang ukur. Itu. Iya, iya, bener-bener. Yang kalau misalnya ada kenapa-kenapa, ya lu enggak kejeblos, bener-bener kejeblos ya. Iya, iya, iya. Menurut gue, menurut gue sih next sensing. Betul, betul, betul. Nah, berarti kalau dari lu, crypto still ini ya, masih enggak menyakinkan kalau buat lu secara pribadi ya, bro ya. Buat lu pribadi nih. Untuk lu pribadi, lu pribadi tidak berinvestasi ya, tidak berinvestasi gitu. Tapi kalau lu mau trade, ya itu menarik, karena kan ada fluktuasi harga ya. Naik turun, naik turun, lu trade aja, enggak untuk pegang jangka panjang ya, tapi untuk lu beli, jual, beli, jual. Orang dagang lah ya, orang dagang itu kan paling untung kalau ada fluktuasi harga gitu. Tapi kalau harganya mentek, ya enggak akan tepat untung kan. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax